Salam sejahtera bagi kita semua, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang akuisisi saham dengan dosen pengampu Dr. Rini Indawati, SEAKFSI, CACBV, Sera, dengan anggota kelompok Rika Yoselin Silabah, Fajah Rama, dan Agustina Hira. Akuisisi saham, apa itu akuisisi? Akuisisi, menurut PSAK, akuisisi merupakan sebuah penggabungan usaha atau bisnis, di mana salah satunya yaitu pengakuisisi mendapatkan kendali atas operasi perusahaan. Lalu, apakah akuisisi bisa disebut sebagai penggabungan dua perusahaan seperti halnya merger? Jawabannya tentu tidak. Akuisisi dapat terjadi di antara dua perusahaan dengan persetujuan atau tidak persetujuan. Sedangkan merger, dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan dua perusahaan atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apa itu akuisisi saham? Akuisisi saham merupakan salah satu jenis akuisisi berdasarkan objek akuisisi, sehingga dalam akuisisi saham ini, pengakuisisi hanya memiliki penguasaan secara saham saja. Berikut metode akuisisi saham yang digunakan, yaitu untuk mencatat investasi pada saham biasa tergantung pada tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki investor atas investi. Dengan keterangan, investor adalah sebagai pihak pengakusisi dan investi adalah pihak yang diakusisi. Tingkat pengaruh adalah faktor utama yang menentukan apakah investor dan investi akan menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Metode akuisisi saham Yang pertama ada metode biaya atau cofmethod. Metode ini digunakan untuk laporan investasi dalam sekuritas-ekuitas yang tidak diperdagangkan ketika investor memiliki kepemilikan ukuran dari 20%. Dianggap bahwa investor memiliki sedikit pengaruh atau tidak sama sekali kepada investi. Yang kedua ada metode ekuitas atau equity method. Metode ekuitas ini digunakan untuk pelaporan eksternal jika investor mempunyai pengaruh signifikan dalam kebijakan operasi dari keuangan investasi dan konsolidasi tidak sesuai. Metode ini paling sering digunakan ketika satu perusahaan mempunyai kepemilikan antara 20% dan 50% di saham biasa perusahaan lain. Dalam metode ekuitas, investor mengakui pendapatan dari investasi ketika investasi memperoleh laba. Berikut, dasar pelaporan keuangan berdasarkan tingkat kepemilikan saham biasa. Dasar pelaporan keuangan berdasarkan tingkat kepemilikan saham tidak mutlak, tetapi pengaruh yang disebabkan signifikan atau tidak signifikan. Contohnya, Beto Freeport Indonesia, yakni Indonesia memiliki kepemilikan saham sebesar 51% namun pihak asing mengendalikan perusahaan, dikarenakan perusahaan dari pihak asing masih signifikan terhadap perusahaan. Berikut yaitu pengakuan dividen atas investasi. Dividen dari investasi tidak diakui sebagai pendapatan dalam metode ekuitas, karena bagian investor atas laba investasi diakui pada saat laba tersebut diakui oleh investasi. Sebaliknya, dividen tersebut dipandang sebagai pembagian laba yang sebelumnya telah diakui dan telah dikapitalisasi dalam nilai tercatat investasi. Investor harus menganggap dividen yang diumumkan investasi sebagai pengurang ekuitasnya pada investasi. Sehingga mengurangi nilai tercatat investasi. Akibatnya, semua dividen dari investasi diperlakukan sebagai dividen likuidasi dalam metode ekuitas. Nilai tercatat investasi Nilai tercatat investasi biasanya tidak sama dengan biaya perolehan investasi awal. Hanya jika investasi membayar dengan jumlah yang persis sama dengan labanya, maka nilai tercatat investasi setelah akusisi akan sama dengan biaya perolehan akusisi awal. Jika laba investasi oleh investor melebihi dividen investasi pada periode tersebut, maka nilai tercatat investasi akan lebih besar dari biaya perolehan awal. Apabila nilai perolehan lebih kecil dari nilai wajah kekayaan investasi yang diperoleh oleh investor, maka akan menimbulkan masalah yang disebut dengan goodwill negatif. Mengapa perusahaan membayar dividen? Pembayaran dividen mencerminkan perusahaan secara positif dan membantu menjaga kepercayaan investor. Berikut adalah contoh soal akusisi saham, metode biaya, beserta perhitungan dan keterangannya. Berikut adalah contoh soal akusisi saham dengan metode ekuitas, beserta dengan perhitungan dan keterangannya. Demikian penjelasan kami tentang akusisi saham. Apabila ada kesalahan kata kami menunggu, mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!